Sebagian dari kita sering ngomongin tentang dewasa sebelum waktunya. Tapi apakah kalian tahu bahwa ada makhluk ciptaan Tuhan yang lebih dewasa sebelum waktunya? Mereka memiliki tantangan hidup yang luar biasa, terutama bagi anak-anaknya. Hampir merata dari kita beranggapan bahwa perilaku ini aneh bahkan kejam. Siapakah makhluk tersebut? Makhluk tersebut tak lain adalah golongan angsa teritip, bebek kayu dan sejenisnya. Mereka membangun sarang di sisi tebing batu yang tinggi dan terjal. Tujuannya untuk menghindari pemangsa, seperti rubah artik, burung elang, camar dan pemangsa lainnya. Di sarang tersebut si betina bertelur sebanyak 4 hingga 5 butir, dengan proses pengeraman selama 25 hari. Dalam beberapa hari setelah menetas, anak-anak mereka harus melompat dari tebing ini untuk bertemu orang tuanya yang mencari makan di rumput di bawah. Pelompatan ini sama sekali tidak mudah karena mereka dapat menemukan banyak rintangan selama jatuh, namun terlepas dari tantangan hidup yang ekstrim ini. Sekitar sepertiga anak mereka bertahan dalam dua hari pertama. Angsa teritip merupakan salah satu spesies angsa yang berukuran lebih kecil dan berbadan gemuk. Mereka bermigrasi untuk menghindari musim dingin yang ekstrim di Greenland dan Sevalbard. Mereka juga dapat ditemukan di pulau-pulau lepas pantai terpencil dan daerah rawa asin. Tetapi pernah juga diketahui datang ke daerah pedalaman untuk mencari makan di padang rumput pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Saat bermigrasi, mereka memiliki kecepatan penerbangan hingga 70 mil per jam. Perjalanan migrasi mereka bisa mencapai 2.000 mil dengan kecepatan sekitar 70 mil per jam. Dan memakan waktu kurang dari 61 jam, kira-kira sekitar 3 hari 2 malam. Angsa teritip atau sejenisnya tergolong sebagai spesies yang cukup sukses. Sebab mereka dewasa sebelum waktunya. Seperti halnya ayam yang mengajari anak-anaknya untuk mencari makanan di pagi buta, mencakar tanah, dan lain sebagainya. Kerasnya kehidupan sudah mereka rasakan sejak menetas dari telur. Sebab induk mereka akan pergi meninggalkan sarangnya untuk mencari makan dan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Sungguh didikan yang kejam. Para bayi angsa harus bertaruh nyawa saat masih kecil. Ini merupakan tantangan hidup yang luar biasa dan mau tidak mau harus dijalani. Para bayi belum bisa terbang. Mereka akan berjuang mengikuti induknya mencari makan dengan cara melompat dari tebing. Seandainya si bayi angsa tersebut bisa bicara layaknya manusia. Mungkin mereka akan sangat dilema tentang dua pilihan antara hidup dan mati. Jika tidak melompat bisa mati kelaparan. Jika melompat pun mereka akan mati terluka jatuh dan menggelinding di bebatuan terjal. Saat terjun dari tebing, para bayi mendarat dengan perutnya yang berbulu terlebih dahulu. Namun, banyak juga yang akhirnya mati karena benturan keras dengan bebatuan. Bahkan jika selamat pun mereka tidak bisa bersantai-santai dan berleha-leha karena mereka harus langsung berjalan mengikuti induknya supaya tidak dimangsa predator. Bayi yang selamat akan bersama induknya sampai mereka tumbuh dewasa. Kadang pula salah satu dari mereka menjadi yatim piatu sebab tertinggal atau bahkan kehilangan induknya. Ini bukan kisah tentang bawang merah dan bawang putih. Ini adalah tentang tantangan hidup yang luar biasa dan kenyataan pahit harus tetap dijalani. Sang induk harus merawat anak-anaknya dengan cara yang begitu berat dan ini adalah cara mereka memperjuangkan hidup. Terima kasih telah menonton!